Intro Jadi pada pertemuan perkulian hari ini kita kedatangan seorang praktisi Ada Pak Billy Eksratian, selamat siang Pak Billy Selamat siang Pak Aposan Pak Billy ini tenaga ahli media dari kantor staf presiden Republik Indonesia Beliau juga seorang sarjana hukum dari Fakultas Hukum UGM Lulus tahun 2014 ya Pak Billy Betul Pak Aposan Berarti angkatan 2010, masih 2 tahun di bawah saya lah Kemudian lulus juga ambil Master of Lawnya ya Ambil S2nya di Harvard University Pernah menjadi mengajar juga ya di Prasetya Mulia Dan sekarang bergabung dalam praktisi mengajar Dan memegang 2 kelas di program Padasi Manusia Sekali lagi terima kasih Pak Billy telah bergabung dengan kami Jadi nanti selama 100 menit Ada-ada yang mahasiswa akan diberikan perkuliahan oleh Pak Billy Eksratian Mohon kerjasamanya ya buat ada-ada yang mahasiswa untuk berperan aktif Dan mengaktifkan kamera selama berlangsung Karena ini adalah program di bawah Kemendik Botristek Jadi ada memang pelaporan-pelaporan yang mahasiswa kita laporkan Dan mohon kerjasamanya untuk berperan aktif Baik, untuk waktu dan kesempatannya Saya serahkan ke Pak Billy untuk memegang kelas Dan nanti kalau misalnya saya left Nggak masalah ya Pak Billy ya Nanti silahkan dilanjutkan Terima kasih Silahkan Pak Billy Baik, terima kasih Pak Haposan Sebelum kita mulai Oke, saya ingin pastikan dulu Ini kelasnya berbeda berarti ya Dari kelas yang di tanggal 3 November ya Pak Haposan ya Iya, berbeda Di kelas D Oke, berarti ada beberapa hal yang mungkin secara basic Akan saya sampaikan secara garis besar Terkait hukum internasional Sebelum kita berlanjut ke aspek yang lebih spesifik Terkait hak sipil dan politik Mungkin seperti itu nanti kerangkanya Baik, terima kasih Pak Haposan Izin saya mulai juga Dan izin saya share screen Apakah screennya terlihat? Terlihat Oke Baik, terima kasih Selamat siang teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian Pada kesempatan kali ini Saya akan secara singkat terlebih dahulu memberikan gambaran Dan juga ingin menanyakan juga Pemahaman teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian Terkait dengan konsep hukum internasional terlebih dahulu Kenapa hukum internasional itu penting untuk kita pahami bersama-sama Dalam kerangka memahami hak asasi manusia dan utamanya adalah terkait hak sipil dan politik Karena berbagai instrumen yang mencakup norma-norma hak asasi manusia yang juga diadopsi oleh Indonesia itu Banyak berasal dari instrumen internasional Instrumen hak asasi manusia internasional Oleh karenanya pemahaman rekan-rekan sekalian terkait hukum internasional menjadi indispensable Menjadi penting dalam memahami hak asasi manusia secara utuh Nah, pertama saya mungkin akan bertanya dulu ke rekan-rekan sekalian Adik-adik mahasiswa-mahasiswi ini Kalau pertama mendengar kata terminologi Ini belum mendapatkan hukum internasional semua kan ya? Berarti ya posisinya? Belum, Kak Oke Kalau begitu saya ingin bertanya dulu ke rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian Ketika mendengar terminologi hukum internasional Apa yang terlintas di dalam bayangan rekan-rekan sekalian? Apa itu hukum internasional? Silahkan yang mau jawab Kalau nggak ada yang volunteer Ditunjuk aja ya biar partisipatif kelasnya Coba saya ingin mulai dari Kezia Jerin Menurut Kezia Jerin, apa itu hukum internasional? Nggak perlu Google, nggak perlu lihat buku Menurut analisis Kezia aja Ketika mendengar dua kata hukum dan internasional, itu apa? Masih mute Kezia Ayo Atau mungkin yang lain dulu Sembari menunggu Kezia, mungkin lagi semedi dulu nih Kezia nih Memikirkan jawabannya Coba mungkin Septi Wika Visilia Menurut Ini panggilannya apa nih? Septi atau Wika ini panggilannya nih? Masih mute, masih mute Septi Pak Septi ya, oke Menurut Septi, hukum internasional itu apa sih? Tolong mati dong, nggak ada bang Bisa udah masuk kuliah Ayo, nggak usah Nggak usah khawatir Nggak ada benar dan salah Silahkan dikemukakan aja pendapatnya Menurut Septi, hukum internasional itu apa? Nggak tahu Oke, yang lain coba ya Coba Saya kak Oke, siapa yang Tadi siapa yang volunteer? Saya kak, coba Oke, Trilando Masih buan Saya mencoba ya kak Mungkin hukum internasional itu Hukum yang Dibuat Oleh negara-negara Dan berlaku Di negara-negara Jadi Tidak berlaku di Satu negara doang Tapi di Negara, antar negara-negara Gitu kak Menurut saya Oke Menarik ya Observasi Dari Trilando Panggilannya apa nih? Trilando apa Lando? Atau Tri? Lando kak Lando Oke Menarik ya Observasi dari Lando Berarti Menurut Lando Ada setidaknya Dua perspektif Yang bisa kita gunakan Untuk mendefinisikan Hukum internasional Pertama dari Segi subjeknya Subjeknya berarti Negara ya Karena ini hukum Antar negara Tadi menurut Lando Dan juga Dari perspektif Pemberlakuannya Pemberlakuannya artinya Lintas negara Tidak Ter-confine Atau terbatasi Dalam satu teritori saja Berarti ya Oke, menarik Ada pandangan lain Yang menambahkan Pandangan Lando Misalnya Coba Saya pengen dengar Dari Hegel Hegel Pasar Ibu Coba Saya pak Oke Ada yang volunteer Diselamatkan nih Hegel nih Oke silahkan Ini ya Syinta dan Yolanda Berdua berarti ya Iya pak Oke Silahkan Jadi menurut saya Hukum internasional itu Adalah hukum Yang mengatur Hubungan Antar negara Oke Jadi melihat pada Pola Relasinya ya Nah Pertanyaan saya Kemudian Kalau dia mengatur Hubungan antar negara Kira-kira kita sebagai Warga negara Akan terpengaruh Atau tidak Menurut Tadi Ini ya Sinta atau Yolanda Yang berlagi berbicara nih Iya Sinta pak Oke Menurut ya Sinta Kalau misalnya itu Mengatur Antar negara Tadi juga Dari Trilando Dikemukan Dari Lando Dikemukakan juga Ini Subjeknya Antar negara juga Itu kira-kira Akan berpengaruh Tidak terhadap kita Sebagai warga negara Menurut saya Terpengaruh pak Karena Coba dijelasin Karena Dalam hukum itu Kan ada Kebijakan-kebijakannya Dan kebijakan Dan kebijakan itu Berlaku untuk Semua Warga negara Oke Menarik ya Nah sekarang Terima kasih Jawabannya Sekarang Saya ingin Mengajak Rekan-rekan sekalian Untuk mengobservasi Dua hal Dua kejadian Yang 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 akan Menjadi bukti Bahwa hukum Internasional itu Akan menyentuh kita Dalam Tahapan yang Sangat personal Dan ada kaitannya juga Dengan hak asasi Manusia nanti Pertama Adalah Terkait Kasus Sipadan dan Ligitan Ada yang pernah dengar Kasus ini Kasus apa Belum 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 Benar Benar Belum 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 Ini terkenal Terkenal banget Padahal Kasusnya Belum Oke Jadi Sipadan Dan Ligitan Ini sebetulnya Adalah Teritori Adalah Dua pulau Yang dulu Disengketakan Antara Malaysia Dan Indonesia Dan Sengketa itu Terkait Kedaulatannya Dibawa ke Mahkamah Internasional Di putusan Mahkamah Internasional Diputuskan bahwa Malaysia Memiliki Kedaulatan Atas kedua Pulau ini Nah Dalam Penilaian Mahkamah Internasional Yang menjadi Baseline Pertimbangannya Adalah Hukum Internasional Jadi Ketika Teman-teman Misalnya Merefleksikan Terkait Kedaulatan Terkait Konsep Mengenai Keluarga Negaraan Kewajiban Keluarga Negaraan Kita Misalnya Untuk Membela Negara Membela Bangsa Indonesia Misalnya Itu Tidak Lepas Dari Pemahaman Terkait Aspek Hukum Internasional Apalagi Ketika Kepentingan Negara Nanti Berhadapan Dengan Kepentingan Negara Lain Dan Juga Yang kemudian Menjadi Perhatian Yang Patut menjadi Perhatian Adalah Di Undang-Undang Dasar 1945 Kita Sendiri Jadi Tadi Saya bertanya Apakah Hukum Internasional Yang Berada Di Tatanan Abstrak Tadi Apakah Akan Menyentuh Kita Nah Kalau Teman-teman Sekalian Perhatikan Pasal 28 Yaitu Bab Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Yang Mengatur Tentang Hak Asasi Manusia Itu Rumusan Atau Kerangkanya Itu Banyak Yang Mengadopsi Kerangka Dari Instrumen Hukum Internasional Nanti Kita Akan Masuk Secara Spesifik Ke UDHR Misalnya Atau Ke ICCTR Itu Kovenan Yang Mengatur Tentang Hak Sipil Dan Politik Atau Juga Kedeklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia Jadi Rumusan Yang Awalnya Berasal Dari Instrumen HAM Internasional Tersebut Kita Masukkan Kita Adopsi Kedalam Konstitusi Kita Dan Itu Kan Mau Tidak Mau Akibatnya Adalah Kita Sebagai Warga Negara Juga Terdampak Dari Pengaturan Atau Kerangka Hukum Internasional Tadi Nah Secara Singkat Sumber-sumber Hukum Internasional Itu Juga Ada Beberapa Rekan-rekan Sekalian Ada Pertama Konvensi International Convention Atau Perjanjian Internasional Ada Juga Hukum Kebiasaan Internasional Ada Juga Prinsip-prinsip Umum Dari Hukum Kemudian Ada Juga Ajaran Dari Para Pakar Hukum Atau Juga Kutusan Pengadilan Nah Ini Terbagi Menjadi Dua Yang Tiga Pertama Tadi Diklasifikasikan Sebagai Sumber Primer Yang Dua Sisa Terakhir Tadi Sebagai Sumber Hukum Sekunder Nanti Kita Akan Belajar Juga Misalnya Di ICCPR Atau Kovenan Tentang Hak Sipil Dan Politik Itu Masuk Kedalam Sumber Hukum Internasional Yang Mana Nah Secara Garis Besar Hukum Internasional Hal itu Tadi juga Dikebukakan Memang Adalah Hukum Yang Mengatur Antara Relasi Antar negara Memang Betul Kalau Rekan-rekan Sekalian Saya Paling Suka Mengutip Pandangannya Prof Mukhtar Kusumaat Maja Di sini Ada yang Tahu Nggak Prof Mukhtar Kusumaat Maja Itu Siapa Belum Tahu Juga Tahu Saya Tahu Itu Kalau Nggak Salah Dosen Guru Besar Di Unpat Beliau Seorang Guru Besar Beliau Juga Mantan Menteri Luar Negeri Kita Nah Tadi Kan Saya Bertanya Makasih Jawabannya Mas Jose Atau Jose Jose Oke Makasih Jawabannya Nah Memang Hukum Internasional Ini Kalau Misalnya Dari Perspektifnya Prof Mukhtar Ini Menurut Hemat Saya Salah Satu Perspektif Yang Paling Komprehensif Prof Mukhtar Menjelaskan Bahwa Hukum Internasional Itu Mengatur Tentang Prinsip Yang Mengatur Relasi Antara Relasi Beberapa Hal Yang Sifatnya Lintas Boundaries Lintas Batas Makanya Tadi Pandangan Yang Paling Pertama Itu Tepat Sekali Ketika Mendefinisikan Hukumnya Tidak Ter-confine Dalam Satu Negara Saja Tetapi Lintas Lintas Negara Itu Tepat Sekali Dan Itu Sejalan Juga Dengan Pandangan Prof Mukhtar Dan Yang Paling Penting Subjeknya Menurut Prof Mukhtar Itu Bisa Antar Negara Bisa Negara Dengan Subjek Hukum Internasional Lainnya Bisa Juga Antar Subjek Hukum Internasional Menurut Rekan-rekan Sekalian Subjek Hukum Internasional Selain Negara Itu Apalagi Ada Yang Bisa Jawab Organisasi Internasional Organisasi Internasional Bisa Betul Ada Lagi Nggak Contoh Organisasi Internasional Apa PBB UNICEF Oke UNICEF Juga Di bawah PBB Ada Lagi Nggak Selain Organisasi Internasional Entitas Lain Yang Mungkin Menjadi Subjek Hukum Internasional Kalau Misalnya Dalam Satu Kondisi Perang Misalnya Dalam Kondisi Perang Konflik Bersenjata Non Internasional Misalnya Yang Berperang Itu Antara Negara Melawan Pemberontaknya Pemberontaknya Itu Subjek Hukum Internasional Atau Bukan Kenapa Rafael Pemberontaknya Dihanggap Subjek Hukum Internasional Ada yang Kira-kira Bisa menjelaskan Nggak Kenapa Pemberontak Misalnya Bisa menjadi Subjek Hukum Internasional Misalnya Misalnya Dulu ya Atau Al-Qaeda Kenapa Bisa menjadi Subjek Hukum Internasional Ada yang Bisa Jelasin Mungkin Soalnya Mereka Punya Wilayah Yang mereka Kuasain Oke Bisa Bisa Dari perspektif Itu Bisa Dari perspektif Kemampuan Mereka Dalam Memegang Teritori Tetapi Secara Makasih Jawabannya Secara Prinsipil Kenapa Mereka menjadi Subjek Hukum Internasional Adalah Karena Terhadap Pemberontak Hukum Internasional Memberikan Hak Dan Kewajiban Artinya Dalam Kerangka Hukum Perang Hukum Perang Itu Salah satu Cabang Hukum Internasional Terdapat Pengaturan Yang Spesifik Membebankan Hak Dan Kewajiban Terhadap Pemberontak Nah Disitulah Kunci Utamanya Jadi Ketika Teman-teman Sekalian Ingin Mendefinisikan Apakah Suatu Entitas Itu Memiliki Kapasitas Hukum Dalam Perspektif Hukum Internasional Merupakan Subjek Hukum Internasional Yang Dilihat Adalah Apakah Entitas Tersebut Memiliki Hak Dan Kewajiban Dari Perspektif Hukum Internasional Pemberontak Memiliki Hak Dan Kewajiban Organisasi Internasional Memiliki Hak Dan Kewajiban Negara Memiliki Hak Dan Kewajiban Dari Pandangan Hukum Internasional Nah Kita Lanjut Sekarang Tadi Masuk Ke Yang Spesifik Adalah Terkait Hukum HAM Internasional Terlebih Dahulu Baru Nanti Kita Masuk Ke Hak Sipil Dan Politik Nah Karakteristik Dari Hukum HAM Internasional Teman-teman Oke Mulai dulu Sebelum Ini Hukum Internasional Itu cabangnya Ada Banyak Pertama Ada Hukum Ekonomi Internasional Ada Hukum Lingkungan Internasional Ada Hukum Humaniter Internasional Ada Hukum HAM Internasional Kita Akan Fokus Di Hukum HAM Internasional Dalam Memahami Konsep HAM Pada Hari Ini Nah Hukum HAM Internasional Sendiri Itu Karakteristiknya Ada Beberapa Tetapi Yang Paling Mencolok Ini Ada Tiga Sebetulnya Pertama Dia Merefleksikan Hak Dan Kewajiban Dari Hukum Internasional Seperti Yang Saya Sudah Jelaskan Yang Kedua Adalah Ada Konsep Yang Bernama Rights Right Holder Itu Maksudnya Kita Individu Yang Memiliki Hak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Jadi Memegang Haknya Itu Individu Kemudian Duty Bearer Yang Memiliki Tanggung Jawab Untuk Melindungi Hak Tersebut Secara Umum Itu Adalah Negara Jadi Kalau Misalnya Dilihat Relasinya Adalah Relasi Yang Sifatnya Mungkin Cukup Dominan Antara Warga Negara Vis-a-vis Dengan Negara Tapi Sebelum Kita Masuk Lebih Jauh Mungkin Pertanyaan Yang Lebih Mendasar Adalah Menurut Teman-teman Sekalian Hak Asasi Manusia Itu Apa Sebelum Kelas Ini Apakah Sudah Ada Pertemuan Terkait Kelas HAM Di Kelas D Ini Ini Kelas Pertama Atau Sebelumnya Sudah Ada Kelas Oke Dari Pemahaman Teman-teman Sekalian HAM Itu Apa Saya Boleh Menjawab Kak Boleh Kalau Dari Sisi Saya HAM Itu Adalah Seperangkat Hak Yang Dari Kepada Esa Kepada Manusia Yang Harus Dilindungi Oke Artinya God Given Rights Dia Menempel Di Dalam Diri Setiap Individu Manusia Yang Ada Ada Yang Lain Pandangan Lain Coba Yolanda Coba Ini kan tadi Sinta Yang jawab Sekarang Yolanda Coba Coba Kebebasan Orang Yang dimiliki Mereka Dari Lahir Oke Kalau Sebelum Lahir Punya Hak Yolanda Kenapa Bang Kalau Misalnya Manusia Yang Bersangkutan Belum Lahir Sudah Memiliki Ham Belum Misalnya Masih Berbentuk Janin Sudah Memiliki Hak Asasi Manusia Belum Sudah Sudah Jelaskan Yolanda Kenapa Menurut Yolanda Sudah Memiliki Hak Untuk Dilahirkan Memiliki Hak Untuk Dilahirkan Kalau Misalnya Ada Pandangan Yang Mengemukakan Terkait Kebebasan Untuk Freedom of Choice Misalnya Hak Untuk Memilih Tidak Melahirkan Bayi Yang Dikandungkan Yang Dikandung Itu Menuruti Yolanda Bagaimana Itu Kan Sekarang Mengemuka Diskursus Terkait Itu Baik Di Amerika Serikat Bahkan Juga Di Indonesia Menuruti Yolanda Seperti Apa Mengenai Aborsi Misalnya Itu Melanggar Hamkah Menuruti Yolanda Atau Tidak Menurut saya Itu Melanggar Ham Bang Melanggar Ham Karena Semua Manusia Berhak Untuk Hidup Oke Jadi Titik Poin Argumentasi Yolanda Berasal Pada Hak Untuk Hidup Kita Akan Masuk Kedalam Aspek Yang Lebih Spesifik Lagi Yaitu Di Aspek ICCPR Jadi Ketika Mencoba Mempelajari Tentang Hak Asasi Manusia Internasional Ada Tiga Instrumen Utama Yang Perlu Untuk Teman-teman Sekalian Baca Lebih Dalam Yang Pertama Adalah Universal Declaration Of Human Rights Ini Deklarasi Universal HAM Mencakup Keseluruhan Aspek HAM Pada Prinsipnya Yang Kedua Adalah International Covenant On Civil And Political Rights Ini Secara Spesifik Mengatur Tentang Hak Sipil Dan Politik Kemudian Yang Ketiga Adalah International Covenant On Economic Social And Cultural Rights Ini Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya Tetapi Di luar Tiga Ini Sebetulnya Masih Banyak Lagi Instrumen Hukum Internasional Yang Mengatur Terkait HAM Tetapi Tiga Instrumen Ini Dalah Tiga Instrumen Utama Yang Dinamakan International Bill Of Human Rights Nah Kita Akan Masuk Secara Spesifik Ke Aspek ICCPR Atau Aspek Hak Sipil Dan Politik Tadi Secara Brief Kita Sudah Memahami Apa Itu Hukum Internasional Mengapa Hukum Internasional Itu Penting Untuk Dipahami Sebelum Teman-teman Mempelajari Hukum HAM Internasional Dan Kenapa Pemahaman Hukum Internasional Teman-teman Juga Akan Instrumental Dalam Pemahaman Mengenai Hak Sipil Dan Politik Oke Ini Sudah Terlihat Ya Screennya Kelihatan Kak Oke Hak Sipil Dan Politik Itu Secara History Atau Secara Kronologis Sejarah Memang Dimulai Pada Asumsi Awal Terkait Proteksi Terhadap Hak Individu Kalau Kalian Perhatikan Secara Terminologis Misalnya Itu kan Civil Rights Civil Itu Berasal Dari Civilian Dari Warga Negara Jadi Hak Sipil Dan Politik Itu Adalah Pengaturan Mengenai Hak Yang Dilindungi Terhadap Warga Negara Dari Kemungkinan Pelanggaran Hak Yang Dilakukan Oleh Negara Oleh Sesama Individu Ataupun Oleh Kelompok Masyarakat Jadi Ini Untuk Memproteksi Individu Dalam Kerangka Unit Terkecil Jadi Individu Yang Memiliki Hak Dan Ada Kemungkinan Hak Haknya Itu Berpotensi Dilanggar Apabila Tidak Dilindungi Potensi Pelanggarnya Bisa Dari Negara Bisa Dari Masyarakat Sipil Bisa Dari Sesama Individu Nah Karakterisasi Hukumnya Itu Berasal Di International Covenant On Civil And Political Rights Tadi Kita Pelajari Di awal Bahwa Sumber-sumber Hukum Internasional Itu Bisa Mencakup Konvensi Bisa Mencakup Hukum Kebiasaan Internasional Bisa Mencakup Prinsip Prinsip Umum ICCPR Untuk Singkatnya Peningkatan Dari International Covenant On Civil And Political Rights ICCPR Ini Bisa Kita Klasifikasikan Sebagai Konvensi Internasional Artinya Dia Mengikat Bagi Negara Yang Sudah Meratifikasinya Atau Mengikatkan Diri Untuk Terikat Padanya Indonesia Sudah Mengikatkan Diri Pada ICCPR Artinya Kita Wajib Untuk Menjamin Atau Juga Melindungi Hak-hak Yang Termaktub Dalam ICCPR Nah Karakteristik Kedua Dari ICCPR Adalah Ada Pembagian Dalam Pemaknaan Hak-hak Asasi Manusia Terkait Sipil Dan Politik Ada Hak Yang Dianggap Dapat Di Derogate Atau Dapat Dikurangi Dalam Keadaan Tertentu Ada Yang Tidak Bisa Dikurangi Dalam Keadaan Apapun Jadi Misalnya Hak Hak Untuk Hidup Hak Untuk Tidak Disiksa Hak Untuk Tidak Diperlakukan Secara Tidak Manusiawi Itu Tidak Bisa Dikurangi Dalam Keadaan Apapun Jadi Misalnya Pun Sedang Keadaan Perang Misalnya Atau Misalnya Sedang Ada Keadaan Bencana Luar Biasa Atau Ada Konflik Atau Ada Kerusuhan Segala Macem Hak-hak Tersebut Tidak Tidak Bisa Dikurangi Tetapi Itu Nanti Sifatnya Akan Berbeda Dengan Hak-hak Yang Sifatnya Derogable Dapat Dikurangi Misalnya Yang Derogable Itu Adalah Hak Untuk Berserikat Itu Bisa Saja Dikurangi Dalam Keadaan Tertentu Nanti Kita Akan Belajar Lebih Dalam Terkait Jenis-jenis Derogation Yang Bisa Di Impose Selain Daripada Bahwa Hak-hak Terkait Hak Sifil Dan Politik Ini Termaktub Dalam ICCPR Yang Memberikan Legal Capacity Dari Perspektif Treaty Obligation Atau Hukum Internasional Terkait Dengan Kewajiban Memenuhi Perjanjian Internasional Dia juga Mengikat Dari Perspektif Hukum Kebiasaan Internasional Jadi Karena Hak-hak Yang Ada Di Dalamnya Itu Sudah Dianggap Beberapa Sudah Dianggap Sangat Penting Dipraktikan Dengan Meluas Perlindungannya Dan Juga Berasal Dari Kewajiban Hukum Hak-hak Tersebut Masuk Kedalam Klasifikasi Hukum Kebiasaan Internasional Artinya Apa Walaupun Negara Misalnya Suatu Negara Tidak Meratifikasi ICCPR Bukan Berarti Negara Tersebut Jadi Bisa Tidak Melindungi Hak yang Termaktub Dalam ICCPR Tadi Karena Hak Yang Termaktub Dalam ICCPR Tadi Juga Dapat Mengikat Terhadap Negara Tersebut Dari Perspektif Hukum 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 Kebiasaan Internasional Jadi Perbedaan Mendasarnya Kalau Dia Sifatnya Treaty Obligation Dia Mengikat Karena Ada Express Consent Ada Kemauan Untuk Mengikatkan Secara Tertulis Tetapi Kalau Dari Hukum Kebiasaan Internasional Mau Dia Meratifikasi ICCPR Atau Tidak Hak Yang Termaktub Juga Tetap Harus Dilindungi Nah Anatominya Terbagi Menjadi Dua Pada Prinsipnya Anatomi Dari ICCPR Yang Pertama Preamble Yang Kedua Ada 53 Pasal Ada Yang Bisa Menyebutkan Kira-kira Pasal Di ICCPR Itu Apa Saja Selain Yang Mungkin Saya Sudah Sebutkan Secara Sekilas Kira-kira Hak Apa Saja Yang Yang Penting Dalam Masuk Dalam Klasifikasi Sipil Dan Politik Coba Yang Belum Bicara Giosia Coba Giosia Situmorang Gak ada Ya Oke Ada Oh Ini Ada Coba Giosia Situmorang Menurut Giosia Hak-hak Dalam Konsepsi Hak Sipil Dan Politik Itu Ada Hak Apa Sipil Gak ada Ya Kalau Gitu Yang Lain Coba Rido Parasian Hidup Parasian Gak ada Juga Coba Patrick Andreas Gimana Tadi Pertanyaannya Pak Kalau Menurut Patrick Dalam Konsepsi Hak Sipil Dan Politik Ada Hak-hak Apa Sipil Yang Secara Spesifik Tadi Sudah Disebutkan Beberapa Juga Oleh Teman-teman Patrick Misalnya Ada Hak Untuk Hidup Selain Itu Ada Hak Apa Lagi Hak Atas Kebebasan Dan Keamanan Pribadi Contohnya Gimana Pak Contohnya Gimana Hak Atas Keamanan Pribadi Seperti Apa Contohnya Kita Bebas Dalam Berbicara Juga Terus Dalam Keamanan Kita Dilundungi Oke Ada Yang lain Coba Rudwi Margaret Hak Dalam Hak Sipil Dan Politika Selain Tadi Hak 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 Untuk Kebebasan Memilih Agama Masing-masing Pak Oke Bagus Hak Untuk Beragama Kebebasan Memilih Agama Iya Ada Lagi Yang lain Mau Mau Coba Jawab Hak Bebas Dari Penyiksaan Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan Oke Betul Terus Apa Lagi Saya Pak Hak Memilih Hak Memilih Hak Untuk Memilih Artinya Berpartisipasi Juga Dalam Pemerintahan Kan Siap Oke Bagus Banget Jawaban Jawabannya Dan Memang Tepat Bahwa Ada Berbagai Macam Hak Yang Termaktub Dalam Konsepsi Hak Sipil Dan Politik Yang Tadi Sudah Disebutkan Juga Oleh Teman Teman Sekalian Nah Akan Tetapi Dalam Realitanya Ini Mungkin Saya Akan Menyampaikan Dari Perspektif Praktisi Ketika Konsepsi Konsepsi HAM Yang Tadi Kita Pahami Dari Kerangka Framework Hukum Tadi Itu Ketika Berada Di Dalam Tataran Empirik Terkadang Berhadapan Juga Dengan Berbagai Kepentingan Artinya Ada Juga Berbagai Konsiderasi Atau Pertimbangan Yang Mungkin Dapat Mereduksi Pemahaman Mengenai Perlindungan Terkait Hak Asasi Manusia Dalam Derajat Tertentu Dan Diperbolehkan Oleh Hukum Jadi Misalnya Disini Ada Beberapa Values Yang Mungkin Akan Berhadapan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Prosesnya Misalnya Kepentingan Usaha Business Interest Nanti Mungkin Tidak Dapat Tapi Di Kelas Yang Lain Nanti Juga Mempelajari Ini Jadi Misalnya Bagaimana Seandainya Hak Yang Ada Dalam Konsepsi Hak Asasi Manusia Itu Bertabrakan Dengan Kepentingan Korporasi Misalnya Atau Ada Kepentingan Nasional Atau Misalnya Keamanan Nasional Bagaimana Hak Hak Yang Dilindungi Dalam Asasi Manusia Misalnya Dalam Keadaan Tertentu Akan Berhadapan Dengan Kepentingan Keamanan Nasional Apa Yang Harus Dilakukan Dalam Keadaan Tersebut Langkah Apa Yang Harus Dilakukan Ini Baru Masuk Kedalam Ranah Realita Ketika kalian Sudah Bekerja Misalnya Sebagai Legal Advisor Di Pemerintah Atau Untuk Perusahaan Atau Untuk Entitas Lainnya Nanti Teman-teman Juga Akan Mempertimbangkan Beberapa Aspek-aspek Terkait Ini Saya Ingin Kasih Juga Beberapa Deskripsi Bahwa Dalam Pemahaman Konsep Tadi Kita Juga Tidak Bisa Melepaskan Diri Dari Pemahaman Mengenai Konsep Demokrasi Relasinya Apa Untuk Suatu Kerangka Hak Asasi Manusia Bisa Tumbuh Dengan Baik Ada Teori Yang Menungkakan Bahwa Negara Pun Juga Harus Memastikan Negara Negara Tersebut Berada Dalam Iklim Demokrasi Yang Baik Juga Iklim Demokrasi Yang Baik Itu Yang Seperti Apa Sampai Saat Ini Sebetulnya Tidak Ada Definisi Tunggal Terkait Iklim Demokrasi Seperti Apa Sebetulnya Demokrasi Seperti Apa Sebetulnya Tidak Ada Definisi Tunggalnya Sebetulnya Common Common Element 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 Umumnya Yang Ada Di Dalam Konsep Demokrasi Itu Adalah Freedom Artinya Ada Kebebasan Di Situ Nah Problemnya Dinamikanya Adalah Terkadang Ada Logika Yang Sifatnya Paradoxical Dari Kebebasan Dari Konsep Kebebasan Tadi Jadi Terminologinya Seperti Ini Demokrasi Itu Menjamin Kebebasan Untuk Semua Orang Termasuk Untuk Orang Orang Atau Group Of People Yang Bermaksud Untuk Mengakhiri Demokrasi Jadi Saya Akan Kasih Ilustrasi Berdasarkan Kasus Real Nanti Teman-teman Juga Bisa Mengemukakan Pendapat Teman-teman Misalnya Misalnya Dalam Apa Namanya Dalam Kasus Bukan Kasus Dalam Kebijakan Yang Diambil Oleh Jerman Ini Terkait Hukum Yang Mengatur Mengenai Platform Media Sosial Mereka Kalau Teman-teman Perhatikan Di Alam Demokrasi Ada Kecenderungan Bahwa Kebebasan Berpendapat Itu Terkadang Melampaui Etika-etika Atau Norma-norma Yang Mungkin Menjadi Norma Pembimbing Dalam Satu Negara Jadi Misalnya Kalau Lihat Medsos Lihat Medsos Banyak Yang Kemudian Menyuarakan Hate Speech Atau Menyuarakan Hoax Dan Segala Macam Lainnya Pertanyaannya Adalah Apakah Hal-hal Tersebut Masuk Kedalam Kebebasan Berekspresi Atau Bukan Kebebasan Berpendapat Atau Bukan Hate Speech Hoax Dan Hal-hal Semacamnya Nah Ada Beberapa Contoh Kasus Negara-negara Lain Dimana Mereka Berpendapat Negara-negara Ini Berpendapat Bahwa Hal-hal Tersebut Pada Prinsipnya Bukan Masuk Kedalam Ranah Kebebasan Yang Dijamin Oleh Hak Asasi Manusia Bukan Kebebasan Berpendapat Oleh Karenanya Ada Kebijakan Kebijakan Yang Diambil Yang Sifatnya Restriktif Bisa Dimaknai Sebagai Bentuk Pembatasan Hak Asasi Manusia Tetapi Necessary Untuk Menjamin Keberlangsungan Iklim Demokrasi Tadi Nah Salah Satu Contohnya Itu Adalah Ini Saya Juga Tahu Cara Bacanya Susah Banget Nets DG Law Dari Jerman Ini Dia Kebijakan Ini Atau Hukum Ini Memberikan Kewajiban Kepada Platform Media Sosial Misalnya Untuk Membersihkan Dalam Tanda Kutip Konten Konten Yang Sifatnya Melanggar Hukum Jadi Konten Yang Sifatnya Misalnya Hate Speech Atau Hoax Sama Juga Kita Memiliki Hukum Serupa Walaupun Dengan Derajat Yang Berbeda Di Undang ITP Nah Lanjut Sekarang Saya Ingin Masuk Ke Studi Kasus Yang Sifatnya Real Ini Betulan Terjadi Berdasarkan Pengalaman Indonesia Sendiri Saya Ingin Teman-teman Memperhatikan Pertama Pasal 21 Dari ICCTR Yang Mengemukakan Bahwa Setiap Orang Memiliki Hak Untuk Berkumpul Dan Pasal 22 Dibaca Terkait Pasal 22 Adalah Kebebasan Untuk Berserikat Artinya Teman-teman Sekalian Boleh Membuat Organisasi Masyarakat Misalnya Itu Dijamin Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Sihab Sivil Dan Politik Tetapi Di Satu Sisi Yang Sama Di Dalam Kerangka Hukum Nasional Kita Juga Dikemukakan Bahwa Ada Restriksi Ormas Misalnya Ini Kerangka Hukum Yang Lama Kerangka Hukum Yang Lama Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013 Ini Kerangka Hukum Yang Lama Dan Nanti Saya Jelaskan Juga Kenapa Ada Pergeseran Di Kerangka Hukum Yang Baru Di Undang-Undang Ormas Yang Lama Dikemukakan Artinya Teman-teman Boleh Membangun Organisasi Masyarakat Sivil Tetapi Ormas Dilarang Menganut Mengembangkan Serta Menyebarkan Ajaran Atau Paham Yang Bertentangan Dengan Pancasila Kemudian Kita Lihat Ke Penjelasannya Yang Dimaksud Dengan Bertentangan Dengan Pancasila Itu Apa Yang Dimaksud Itu Adalah Ajaran Atau Paham Yang Bertentangan Dengan Pancasila Itu Adalah Ajaran Ateisme Komunisme Marksisme Leninisme Artinya Ketika Teman-teman Membangun Organisasi Masyarakat Tertentu Teman-teman Tidak Boleh Menyebar Luaskan Paham Ateisme Komunisme Marksisme Leninisme Ini Kerangka Yang Lama Kerangka Hukum Yang Lama Di Kerangka Hukum Yang Baru Dikeluarkan Kemudian Perbaikan Atau Penyempurnaan Dari Kerangka Hukum Yang Lama Ajaran Yang Dilarang Tidak Lagi Sifatnya Limitatif Ke Ateisme Komunisme Marksisme Leninisme Tidak Limitatif Ke situ Saja Tetapi Juga Kalau Teman-teman Lihat Di Slide Paham Lain Yang Bertujuan Mengganti Mengubah Pancasila Mengganti Atau Mengubah Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Artinya Dirubah Dari Awalnya Limitatif Menjadi Non-exhaustif Ideologi Lain Yang Dianggap Dapat Merubah Atau Mengganti Pancasila Atau Undang-Undang 1945 Juga Dilarang Tetapi Memang Nanti Akan Ada Dinamika Terkait Interpretasinya Bagaimana Interpretasi Ideologi Lain Yang Dapat Mengubah Atau Mengganti Pancasila Misalnya Siapa Yang Menentukan Seperti Apa Prosedurnya Dan Lain-lain Sebagainya Nah Pertanyaan Saya Ini Open For Discussion Menurut Teman-teman Sekalian Apakah Pembatasan Yang Ada Di Dalam Undang-Undang Ormas Kita Terkait Tadi Ideologi Ideologi Yang Dilarang Itu Melanggar Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hak Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Atau Tidak Coba Silahkan Siapa Yang Mengumumkakan Pandangannya Coba Simon Simon Pardamean Silahkan Simon Elisa Ada Kendala Simon Yang Coba Coba Hari Bertus Satori Coba Coba Pandangannya Gimana Terkait Pertanyaan Tadi Bingung Saya Bingung Gak 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 Pendapat Yang Ideologi Yang Dianggap Bertentangan Pancasila Restriksi Tersebut Menurut Hari Bertus Itu Melanggar Hak Asasi Manusia Untuk Berserikat Atau Berkumpul Gak Misalnya Ada Yang Sudah Dibubarkan Misalnya Ada HTI Apakah Itu Melanggar Hak Berkumpul Atau Berserikat Dari HTI Misalnya Menurut Saya Melanggar Karena Coba Dijelaskan Karena Itu Golongan Yang Misalnya HTI Itu Pengandung Apa Ajaran Apa Nama Lupa Lupa Gak 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 Karena Ada Ajaran Yang mungkin Tidak sesuai Gitu Gitu Tidak Sesuai Dengan Nilai Pancasila Kayak Misalnya Peninisme Terus Apa Lagi Oke Oke Makasih Hari Bertus Coba Yang lain Pandangan Lain Saya Mau Dengar Dari Yang Belum Berbicara Siapa Ini Timotheus Coba Ayo coba Timotheus Oke coba yang lain ya Putus-putus Putus-putus Oke deh yang lain deh coba Alif coba Alif Ayo Alif Ini kelasnya pendium banget ya Kalau yang kemarin kelasnya Ini nih aktif nih Jangan mau kalah dong Ayo Alif Atau yang lain dulu lah Coba Siapa lagi nih Samuel Samuel coba Samuel Enggak boleh diulang tadi ya pertanyaannya Oke Jadi kalau Samuel lihat Ini kan ada dua Di slide ini kan kelihatan ya Iya Di slide ini sebetulnya pada prinsipnya ada komparasi Samuel Komparasi antara kerangka hukum Satu kerangka hukum internasional Di pasal 21 dan pasal 22 ICCTR Yang menjamin hak untuk Atau kebebasan untuk berserikat dan berkumpul Tetapi di sisi lain Di kerangka hukum nasional Itu ada pembatasan terhadap hak berserikat dan berkumpul itu Pembatasannya apa dalam bentuk ideologi Kalau misalnya yang berserikat atau yang berkumpul itu Menyebarkan, menganut, dan mengembangkan ideologi Yang dianggap bertentangan dengan Pancasila Maka Organisasi masyarakat terkait itu dilarang Nah menurut Samuel Restriksi yang diberikan di kerangka hukum nasional kita ini Melanggar hak asasi manusia atau tidak? Atau ada justifikasinya? Kalau tidak Oke Menurut saya Dari pernyataan tersebut itu melanggar SIGA Namun Dari Pernyataan tersebut Bisa kita lihat Sisi positifnya Yang dimana mereka menjaga Berkembangnya paham-paham Yang bisa merusak Segara selain Pancasila Oke Makasih Bagus ya jawabannya Samuel ya Kalau Terima kasih Samuel Itu jawabannya Luar biasa sekali Kemampuan analisisnya Dan memang kalau kita perhatikan Sebetulnya kata kuncinya Tidak Tidak salah untuk mengunggapkan bahwa Itu membatasi hak asasi manusia Tidak salah sama sekali Karena memang itu restriktif Tetapi yang penting untuk dipahami adalah Pembatasan tersebut Diperbolehkan Dalam kerangka hak sipil dan politik Kalau teman-teman lihat Misalnya penjelasan Sorry Elaborasi lebih lanjut Dari pasal 21 dan pasal 22 Misalnya bisa dibaca ya Di paragraf ini No restrictions may be placed On the exercise of this right Other than those imposed In conformity with the law And which are necessary In a democratic society In the interest of national security Or public safety Public order Lalalala Jadi Pembatasan diperbolehkan selama Dia sesuai dengan Hukum Dengan undang-undang Dan dibutuhkan Untuk Atau dalam kerangka Democratic society Atau negara yang demokratis Jadi tadi yang dikemukakan Samuel Sudah sangat tepat Jadi walaupun Pembatasan ideologi ini Dianggap sebagai restriksi Terhadap hak berserikat Dan hak berkumpul Tetapi Tadi seperti yang dikemukakan Samuel Rasio kenapa ada restriksi tersebut Adalah karena diperlukan Dalam kerangka negara demokratis Dalam kerangka menjamin Misalnya karena Ideologi kita Pancasila Untuk menjamin Keberlangsungan Pancasila Secara efektif Misalnya Nah ini Ini yang kemudian menjadi Salah satu titik Di mana Hukum HAM Atau hak asasi manusia itu Bersinggungan dengan Konsepsi mengenai Keamanan Atau kepentingan Nasional Oke tadi di awal Saya kemukakan Ketika melihat Konsepsi hak asasi manusia Ketika nanti Teman-teman Misalnya sudah menjadi praktisi Teman-teman juga akan Dihadapkan dengan Berbagai Norma-norma lain Yang juga mungkin Tidak kalah penting Untuk dipertimbangkan Nah Contoh lainnya Kalau teman-teman lihat Ini ada di beberapa negara Sebetulnya Mantranya itu adalah Lebih Secured More security Means less freedom More freedom Less security Jadi ketika Kebebasan itu diberikan Secara Non-restrictive Maka yang dikompromikan Adalah Keamanan Begitu pula sebaiknya Ketika Keamanan Diutamakan Atau Ditekankan Secara penuh Maka yang dikompromikan Adalah Kebebasan Dan itu yang terjadi Di berbagai Contoh Saya akan kasih contoh Misalnya Di Amerika Serikat Teman-teman disini Ada yang pernah dengar Tentang Guantanamo Bay Detention Camp Atau Camp Penahanan Guantanamo Ada yang pernah dengar Gak Tentang Gak pernah dengar Siapa yang pernah dengar Tadi Saya Jose Coba Apa itu Guantanamo Bay Itu apa Ini bukan sih Saya Pelajaran Penjara Gitu ya Penjara Di bawah Apa namanya Penjara Militer Gitu bukan sih Kak Saya dengar sih Gitu ya Oke Lokasinya Dimana itu Kelob Guantanamo Iya Di negara mana itu Di Kuba Kalau gak salah Di Kuba Yang mengelola Siapa Saya kurang Saya lupa Yang mengelola Negara Kuba Juga Atau negara lain Oh iya Negara Kuba Juga Negara Kuba Juga Yakin Nih Yakin Nggak Mana Yose 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 Mana Yose Kok gak ada Kameranya Yose Oh iya Oke Sebetulnya Tepat ya Ini Memang berada Di negara Kuba Tetapi Pengelolaannya Itu Berada di Porsi Terbesarnya Itu Berada di Bawah Kendali Pemerintahan Amerika Serikat Pertanyaannya Adalah Kenapa Tapi sebelum itu Sebelum pertanyaan Yang Kenapa Tadi Rumor Apa Yang pernah Yose Dengar Tentang Guantanamo Itu Sebetulnya Detention Camp Untuk Apa Belum pernah Dengar Belum pernah Teman-teman Yang lain Belum pernah Dengar Juga Apa Ada yang Sudah Pernah Dengar Sebelumnya Tentang Guantanamo Belum pernah Belum pernah Oke Kelahirannya Di atas 2002 Semua Ya Iya Oh Pantes Oke Tapi Kalian Pernah Dengar Tentang 9-11 Yang terjadi Di Amerika Serikat Pernah Ya Pernah Dengar Apa Itu Coba Septiwika Jelaskan 9-11 Itu Apa Lupa Pak Tapi Pernah Dengar 11 September Gitu Oke Apa Yang Terjadi Di Tanggal 11 September Di Amerika Serikat Gedung Ditabrak Pesawat Oke Ada Peristiwa Terorisme Di Situ Ya Nah Apa Yang Kemudian Mengikuti Peristiwa Terorisme Itu Adalah Perubahan Mindset Atau Kerangka Hukum Amerika Serikat Dalam Memberantas Terorisme Jadi Misalnya Dikeluarkan Patriot Hack Atau Kerangka Hukum Yang memberikan Kebebasan Besar Terhadap Pemerintah Amerika Serikat Dalam Melakukan Langkah-langkah Yang diperlukan Untuk Mengusut Organisasi Teroris Misalnya Dan Dan Salah Dan salah satu Bentuk Kebijakan Yang diambil Adalah Pembentukan Detention Camp Di Guantanamo Nah Di dalam Detention Camp Ini Diberlakukan Apa yang Dinamakan Enhanced Interrogation Ini yang Dalam Kritik Berbagai Organisasi HAM Internasional Dianggap Sebagai Mekanisme Penyiksaan Terhadap Detaininya Atau Tahanan-tahanannya Untuk Memperoleh Informasi Tapi Terminologi Yang dipergunakan Oleh Pemerintah Amerika Serikat Dalam Beberapa Memonya Adalah Enhanced Interrogation Tapi Oleh Kelompok HAM Yang lain Dianggap Sebagai Penyiksaan Nah Pertanyaannya Adalah Kenapa Sulit-sulit Amerika Misalnya Membangun Detention Camp Ini Di Kuba Kenapa Tidak Di Amerika Serikat Apakah Amerika Serikat Tidak Punya Lahan Atau Apa Nah Jawaban Salah Satu jawaban Yang prevailing Teman-teman Sekalian Adalah Karena Di dalam Negara Amerika Serikat Sendiri pun Ada hak Untuk Melindungi Ada Kewajiban Untuk melindungi Hak asasi Manusia Jadi Kewajiban Untuk melindungi Hak asasi Manusia Itu juga Sifatnya Teritorial Artinya Ketika Ketika Seorang Individu Berada Di negara Amerika Serikat Pemerintah Amerika Serikat Juga tidak Boleh Untuk Mengesampingkan Hak Dari Individu Tersebut Ketika Berada Di Negaranya Makanya Ada Teori Yang Mengatakan Oleh Karena Itu Untuk Bisa Menyimpangi Hal Tersebut Dipindahkan Saja Detention Camp Kalau Misalnya Dianggap Itu Melanggar Akasasi Manusia Dalam Proses Pelaksanaan Enhanced Interrogation Misalnya Dipindahkan Saja Ke Negara Lain Jadi Tidak Ada Tanggung Jawab Akasasi Manusia Dari Asas Teritorialitas Atau Contoh Lainnya Misalnya Di Kanada Kalau Teman-teman Baca Hak Sipil Dan Politik Di ICCTR Dan Juga UDHR Salah Satu Hak Yang Melekat Kepada Individu Itu Adalah Hak Atas Keluarga Negaraan Kira-kira Teman-teman Bisa Menjelaskan Kenapa Hak Atas Keluarga Negaraan Itu Penting Untuk Kita Miliki Atau Untuk Setiap Individu Miliki Coba Reynold Coba Reynold Damanik Iya Pak Kenapa Kalau Menurut Reynold Damanik Hak Atas Keluarga Negaraan Itu Kenapa Menjadi Hak Yang Sangat Penting Untuk Dimiliki Atau Untuk Dijamin Maaf Kenapa Dalam Konsepsi Hak Sipil Dan Politik Itu Salah Satu Hak Yang Dijamin Itu Hak Atas Keluarga Negaraan Artinya Misalnya Reynold Itu Ketika Lahir Juga Wajib Atau Berhak Untuk Mendapatkan Keluarga Negaraan Kenapa Hak Atas Keluarga Negaraan Itu Menjadi Penting Reynold Kalau Menurut Saya Itu Penting Kenapa Kurang Tahu Ada yang Bisa Bantu Jawab Oke Makasih Reynold Ada yang Bisa Bantu Jawab Menurut Kalian Kenapa Kalian Penting Memiliki Keluarga Negaraan Agar Punya Identitas Agar Punya Patrik Agar Punya Identitas Ada Jawaban Yang lain Siapa Untuk Mendapat Perlindungan Dari Negara Untuk Mendapatkan Perlindungan Apa Gideon Untuk Mendapat Perlindungan Dari Negara Perlindungan Dari Negara Oke Ada Lagi Yang lain Kalian Misalnya Di Indonesia Kalau Tidak Punya Warga Negara Bisa Diberikan BPJS Gitu 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 Gak 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 Artinya Ada Kenapa Keluarga Negara Itu Penting Untuk Selain Perlindungan Dari Negara Juga Untuk Mengakses Hak-hak Yang Ada Dari Suatu Negara Kalau Misalnya Kalian Warga Negara Indonesia Kalian Memiliki Hak Untuk Mengakses Berbagai Jenis Pelayanan Yang Ada Di Indonesia Misalnya Hak Untuk Hak Atas Pendidikan Hak Atas Kesehatan Dan Berbagai Jenis Hak Lainnya Kalian Juga Ketika Ketika Daftar Di Uki Misalnya Itu Kan Juga Pasti Mencantumkan Identitas Misalnya Nomor KTP Atau Surat Kartu Keluarga Dan Itu Semuanya Hanya Bisa Diperoleh Kalau Kalian Memiliki Keluarga Negara Terkait Hal Tersebut Artinya Hak Atas Keluarga Negara Itu Merupakan Hak Asasi Manusia Tetapi Di Kanada Kalau Misalnya Seseorang Itu Dianggap Telah Melakukan Tindak Pidana Terorisme Hak Atas Keluarga Negara Kanada Itu Bisa Saja Dicabut Pertanyaannya Kalau Misalnya Dicabut Kanada Melanggar Hak Asasi Manusia Atau Tidak Misalnya Ada Terpidana Terorisme Dengan Keluarga Negaraan Kanada Melakukan Tindak Pidana Terorisme Di Kanada Juga Misalnya Kemudian Kanada Mencabut Keluarga Negaraan Warga Tersebut Kanada Dianggap Melanggar HAM Tidak Coba Coba Misalnya Stephen Coba Stephen Stephen Mariduk Gimana menurut Stephen Kalau hak Atas Keluarga Negaraan Itu Hak Asasi Manusia Yang Dilakukan Kanada Dalam Citizenship Act Itu Pelanggaran HAM Untuk Mencabut Keluarga Negaraan Terpidana Terorisme Contoh Dia Melakukan Tindakan Terorisme Warga Negara Kanada Mencabut Haknya Sebagai Hak Keluarga Negaranya Menurut Saya Tidak Melanggar Kenapa Karena Negara Mencabut Hak Keluarga Negaranya Untuk Melindungi Hak Warga Negara Yang Lain Supaya Tidak Terjadi Ketakutan Ancaman Terhadap Terorisme Oke Makasih Stephen Jadi Memang Disinilah Pintarnya Atau Letak Sophisticated Citizenship Act Jadi Kalau Diperhatikan Dalam Kerangka Yang Lebih Luas Lagi Kanada Ini Menganut Dui Keluarga Negaraan Pernah Dengar Konsep Terkait Dui Keluarga Negaraan Artinya Seseorang Itu Boleh Memiliki Keluarga Negaraan Lebih Dari Satu Kanada Itu Salah Satunya Indonesia Dui Boleh Keluarga Negaraan Gak Misalnya Stephen Gak Boleh Karena Kita Konsepnya Masih Single Citizenship Kalau Indonesia Menerapkan Kerangka Hukum Ini Misalnya Kita Hypothetical Misalnya Indonesia Menerapkan Kerangka Hukum Ini Mencabut Keluarga Negaraan WNI Artinya Indonesia Melakukan Pelanggaran HAM Kenapa Karena WNI tersebut Akan Menjadi Apa yang Dinamakan Stateless Tidak Memiliki Keluarga Negaraan Dan Itu Tidak Boleh Dalam Hak Asasi Manusia Tetapi Kalau di Kasusnya Kanada Karena Karena Mereka Menganut Prinsip Dual Citizenship Ketika Ada Kasus Seperti Ini Biasanya Biasanya Yang Diterapkan Itu Terhadap Warga Negara Yang Memiliki Keluarga Negara Ganda Jadi Walaupun Keluarga Negara Kanadanya Dicabut Orang Tersebut Tidak Menjadi Stateless Tidak Memiliki Keluarga Negara Karena Dia Misalnya Masih Memiliki Keluarga Negara Yang Lain Misalnya Secara Simultan Dia Warga Negara Amerika Serikat Dan Itu Contoh Ketika Kepentingan Nasional Menjadi Salah Satu Rasio Untuk Mengesampingkan Pemahaman HAM Yang Sifatnya Secara Restriktif Tadi Kemudian Di Malaysia Juga Ada Produk Hukum Yang Kurang Lebih Serupa Yang Berupaya Mengkompromikan Antara Titik Hak Sosih Manusia Dan Juga Kepentingan Keamanan Misalnya Di undang-undang Pencegahan Keganasan Ini maksudnya Terorism Jadi ada Keundangan Polisi Misalnya Untuk Menahan Tersangka Terorisme Tanpa Adanya Warrant Atau Surat Perintah Pengadilan Jadi Disinilah Teman-teman Bisa Lihat Bahwa Pemahaman Hak Sipil Dan Politik Yang Ada Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Berbagai Jenis Persepsi Atau Perspektif Kepentingan Lainnya Tadi Dan mendalam Membahas Mengenai Beberapa Jenis Restriksi Yang diterapkan Atas Basis-basis Tertentu Misalnya Tadi Ideologi Kepentingan Ideologi Yang terkait Dengan Kepentingan Nasional Atau Misalnya Terkait Dengan Keamanan Nasional Tadi Sangat Baik Dijelaskan Oleh Stephen Nah Berikutnya Kita Akan Masuk Ke Seri Kasus Oke Terlihat Disini Teman-teman Sekalian Ada Tiga Kerangka Hukum Yang Saya Kutip Dan Saya Nanti Akan Tanya Pandangan Teman-teman Mengenai Konflik Dalam Tiga Kerangka Hukum Yang ada Ini Pertama Saya Ingin Ajak Teman-teman Membaca Perpu Nomor Satu Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tidak Bidang Terrorisme Ini Pertanyaan Yang Sama Yang Saya Ajukan Ke Kelas Sebelumnya Teman-teman Disini Pernah Mendengar Atau Mengetahui Tentang Ini Nggak Kejadian Bom Bali Di Tahun 2002 Pernah K Pernah 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 Bagaimana Itu Patrick Coba Tolong Dibantu Dijelaskan Apa Yang Terjadi Di Sana Ini Belum Karena Kalian Belum Lahir Ini Juga Kejadian Karena Waktu Itu Kalian Belum Lahir Semua Maksudnya Gimana Tadi Kak Oke Pertanyaannya Kalian Pernah Dengar Tentang Kejadian Bom Bali Di Tahun 2002 Kak Bom Bali Pernah Saya Pak Oke Dijelaskan Apa Yang Terjadi Disitu Disitu Kan Terjadinya Bom Itu Kan Antara Terorisme Kebang Kak Ini kan Adanya Terorisme Itu Di Bom Bali 2002 Oke Kalau Nggak Sarai Itu Jam 6 Sore Itu Oke Jadi Memang Terjadi Di Tanggal 12 Oktober 2002 Waktu Itu Yang Menjadi Target Itu Adalah Di Wilayah Kuta Jadi Peristiwa Pemboman Tadi Mengakibatkan 202 Orang Meninggal Dan Berasal Lebih dari 20 Warga Negara Jadi Kalau Teman-teman Perhatikan Ini Derajat Atau Impactnya Sangat Luar Biasa Besar Dia Tidak Hanya Menyebabkan Korban Yang Banyak Tetapi Lintas Warga Negara Yang Terjadi Pada Saat Itu Adalah Ketika Bom Bali Terjadi Indonesia Belum Memiliki Kerangka Hukum Spesifik Mengatur Mengenai Tindak Pidana Terorisme Belum Ada Ya kan Pada Waktu Itu Yang Terjadi Adalah Sekitar Seminggu Setelah Bom Bali Terjadi Presiden Waktu Itu Presiden Megawati Mengeluarkan Perpu Nomor Satu Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Teman-teman Disini Ada yang Pernah Disini Kan Udah Belajar PIH Dan PHI Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia Sudah Belajarkan Sudah Perpu Itu Produk Hukum Apa Ada Yang Bisa Jelaskan Perpu Itu Apa Produk Hukum Hirarki Peraturan Perundang Undangan Ada Apa Ada Undang Undang Dasar Ya kan Coba Ada Yang Bisa Menjelaskan Gak 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 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Oke Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Mantap Itu Dikeluarkan Pada Saat Apa Patrick Yang terkait Hal ini Pak Perpu Secara Umum Dikeluarkan Saat Apa Apa Yang Membedakan Perpu Dengan Undang Undang Misalnya Aduh Kalau Undang Undang Kan Prosesnya Bagaimana Proses Legislasinya Dia harus Langsung Bersama DPR Juga Kan Pemerintah Bersama DPR Ketetapan MPR Kayaknya Pak Ketetapan MPR Gak Beda Lagi Beda Lagi Jadi Perpu Itu Teman-teman Secara Singkat Itu adalah Produk Hukum Yang Pada Prinsip Meruangan Produk Hukum Eksekutif Dia Dikeluarkan Ketika Ada Kegentingan Yang Memaksa Kegentingan Yang Memaksa Didefinisikan Seperti Apa Misalnya Ada Satu Kejadian Tetapi Tidak Hukum Yang Mengatur Atau Ada Satu Kejadian Yang Mendesak Tetapi Hukum Yang Ada Tidak Cukup Untuk Adres Kejadian Yang Mendesak Tadi Nah Apa Yang Terjadi Saat Bom Bali Itu Menjadi Rasio Mengapa Perpu Itu Perlu Dikeluarkan Artinya Ada Kejadian Terorisme Tetapi Kita Tidak Memiliki Perangkat Hukum Yang Cukup Untuk Mengusut Tindak Pidana Terorisme Tadi Ya kan Pada Prinsipnya Seperti Itu Nah Presiden Megawati Pada Satu Mengeluarkan Perpu Nomor Satu Tahun 2002 Ada Satu Ketentuan Dalam Perpu Tersebut Yang Cukup Menarik Dan Saya Ingin Teman-teman Juga Perhatikan Secara Mendetil Dikemukakan Di Pasal 46 Ketentuan Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ini Dapat Diberlakukan Surut Untuk Tindakan Hukum Bagi Kasus Tertentu Sebelum Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ini Yang Penerapannya Ditetapkan Dengan Undang-Undang Atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tersendiri Artinya Ketentuan Dalam Perpu 1 2002 Diberlakukan Secara Retroaktif Diberlakukan Secara Surut Ya Paham Gak Teman-teman Paham Kan Definisi Diberlakukan Secara Surut Artinya Kejadian Yang Sudah Terjadi Sebelum Adanya Perpu 1 2002 Itu Bisa Dikenakan Pengaturan Mengenai Pengaturan Di dalam Di sisi lain Saya ingin Juga Teman-teman Lihat Ke Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 Nah Ini ya Di ayat 1 Hak untuk Hidup Yada Yada Dan Hak Untuk Tidak Dituntut Atas Dasar Hukum Yang Berlaku Surut Adalah Hak Asasi Manusia Yang Tidak Dapat Dikurangi Dalam Keadaan Apapun Artinya Menurut Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar Kita Tidak Boleh Ada Pemberlakuan Secara Surut Atau Retroaktif Dari Suatu Produk Hukum Ya Kan Paham Ya Kemudian Kalau kita Kaitkan Lagi Ke ICCPR Ya Di Pasal 15 Kalau Kalian Baca Juga No One Shall Be Held Guilty Of Any Criminal Offense On Account Of Any Act Or Mission Which Did Not Constitute Criminal Offense Under National Or International Law At Time When It Was Committed Jadi Seseorang Tidak Bisa Diputus Bersalah Atas Tindak Pidana Yang Ketika Tindak Pidana Itu Dilakukan Itu Belum Diatur Tindak Pidan Tindak Pertanya 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 Kalau Kalian Melihat Tiga Rezim Hukum Ini Tiga Rezim Konstruksi Hukum Ini Menurut Kalian Bagaimana Atau Apa Pendapat Kalian Terkait Pemberlakuan Retroaktif Dari Perpu Nomor Satu Tahun 2002 Kalian Setuju Atau Tidak Ini Sudah Terjadi Di Masa Lalu Tapi Saya Ingin Dengar Secara Kerangka Akademik Atau Konteks Akademik Ketika Kalian Melihat Isu Ini Kalian Sepakat Tidak Dengan Apa Yang Sudah Dilakukan Ayo Coba Alexander Coba Ada Alexander Pahala Perdana Ada Ada Pak Oke Kalau Menurut Pahala Perdana Gimana Setuju Atau Tidak Dengan Pemberlakuan 1002 Yang Secara Surut Tadi Setuju Pak Coba Dijelaskan Sebentar Pak Tadi Soalnya Sinyal Putus Jadi Kurang Kedengeran Pak Oke Oke Ini Klasik Banget Alasan Putus Oke Yang Lain Coba Talia Agata Coba Ayo Coba Talia Agata Ayo dong Kalian Harus Melunjukkan Kemampuan Analisis Kalian Ketika Kalian Melihat Ada Konflik Kerangka Hukum Apa Pandangan Kalian Tidak Ada Tidak Ada Jawaban Yang Benar Dan Salah Tetapi Saya Ingen Dengar Argumentasi Kalian Coba Talia Silahkan Talia Ini Talia Tadi Ada Gambarnya Tau Tau Ilang Coba Yang Yang Lain Kezia Kezia Ayo Kezia Kezia Jerin Saya Boleh Jawab Gak Boleh Boleh Oh Kezia Ada Dua Oke Kezia Kezia Angel Kezia Jerin Baru Gideon Kezia Angel Dulu Ayo Kezia Angel Apa tadi Pertanyaannya Kak Aduh Sudah Lima Nih Kayaknya Ngulang Jadi Kalau Kezia Lihat Di layar Itu kan Ada Tiga kerangka Hukum Ada Perpul 1 2002 Ada Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 Ada SCPR Perpul 1 2002 Pada Prinsipnya Menerapkan Prinsip Retro Aktif Dalam Pengusutan Tindak Pidana Terorisme Artinya Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi Sebelum Adanya Perpul 1 2002 Itu Bisa Diusut Lewat Perpul 1 2002 Tetapi Di Sisi Lain Di Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 Dan Di IC C Ada Larangan Yang Mengemukakan Bahwa Seseorang Itu Tidak Boleh Dituntut Secara Retroaktif Atau Menggunakan Dasar Hukum Yang Berlaku Surut Nah Menurut Kezia Apa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Negara Pada Kerangka Waktu Terjadinya Bom Bali Melalui Perpul Nomor 1 Tahun 2002 Melanggar HAM Atau Tidak Kezia Setuju Atau Tidak Karena Coba Dijelaskan Aduh Yaudah Coba Kezia Ajarin Dulu Ini Calon-calon Lawyer Nanti Kalian Gimana Nanti Kalau Di Persidangan Harus Berani Ayo Kezia Ajarin Masih Mute Atau Sengaja Mute Mute Menurut Saya Menurut Saya Setuju Dalam Pemberlakuan Perpul Kenapa Karena Fungsi Dari Perpul Untuk Kebutuhan Mendesak Supaya Proses Hukumnya Bisa Disesaikan Dengan Cepat Jadi Kayak Kasus Bombali Ini Jadi Dibuat Perpul Supaya Bisa Terselesaikan Jadi Gunanya Perpul Buat Mencegah Kasus Yang Sudah Terjadi Sebelumnya Dengan Perpul Diharapkan Kedepannya Tidak Terjadi Lagi Oke Berarti Gideon Melihat Dari Perspektif Ini Ada Standing Issue Ada Kasus Yang Belum Selesai Tidak Dapat Selesai Kalau Tidak Ada Perpul Oleh Karena Perpul Dapat Dikeluarkan Walaupun Perpul Tersebut Dapat Dipersepsikan Melanggar Hakasasi Manusia Tadi Oke Yang lain Pandangan Yang lain Coba Coba Rafael Rafael Panjaitan Oke Yang lain Kalau gitu Fretty Coba Pandangannya Fretty Ayo Fretty Fretty Raya Sembiring Ayo Gimana Fretty Di Unmute Dulu Oke Yang lain Dulu deh Fretty Dipikirkan Jawabannya Coba Giosia Ini kan Tadi Pahala Coba Giosia Ada Giosia 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 Coba Giosia 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 Menurut saya Yang Menurut saya Pemerintah Maksudnya Mengeluarkan Perpu Itu Sudah Benar Pak Karena Karena Membahaya Karena Maksudnya Menyangkut Menyangkut Banyak Orang Gitu Jadi Jadi Gak apa-apa Mengabaikan Yang Derogation Itu Yang apa Namanya Pasal Maksudnya Yang hak Yang Hak Tidak Dividana Maksudnya Hak Bebas Dari Bersurut Ya Oke 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 Menarik Menarik Septiwika Pandangannya Berarti Septiwika Melihat Dari Perspektif Utilitas Sebetulnya Melihat Dari Derajat Kepentingan Orang Banyak Kalau Dibandingkan Dengan Pemenuhan Hak Yang Sifatnya Individual Coba Pandangan Yang Lain Makasih Septiwika Pandangan Yang Lain Coba Elkana Elkana Simatupang Adir Mantap Ayo Coba Pandangannya Gimana Pemberlakuan Perpu Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Penting Pak Karena Harus Ada Hukum Yang Segera Mengatasi Walaupun Hukum Internasional Atau ICPR Mengatakan Tidak Boleh Hukum Retroaktif Tapi Yang Menyelesaikan Masalah Negara Itu Sediri Sehingga Bisa Kita Abaikan ICPR Untuk Menyelesaikan Masalahnya Itu Berarti Apa Namanya Elkana Melihat Dari Perspektif Comprehension Dari Satu Teritori Bahwa Walaupun Ini adalah Hukum Internasional Tetapi Dalam Deraja Tertentu Suatu Negara Itu Memiliki Kepentingan Yang Mungkin Tidak Boleh Di Intervensi Dari Perspektif Hukum Internasional Begitu Ya Tetapi Pertanyaan Lanjutan Dari Saya Adalah Tapi Ini Kan Juga Diatur Di Konstitusi Elkana Aduh Konstitusi Yang Makanya Itu Saya Bingung Pak Yang Pasal 28 Itu Duluan Mana Masih Bingung Tapi Boleh Karena Masa Pada Saat Itu Peraturan Abang Gak Bisa Menyelesaikan Dengan Peraturan Yang Kan Luma Ada Peraturannya Jadi Harus Pakai Peraturan Yang Penggantinya Oke Berarti Memang Elkana Melihat Dari Degree Magnitude Dari Kejadian Itu Yang Memberikan Ketidakpastian Kalau kita Mengandalkan Pada Prinsip-prinsip Yang sudah Ada Begitu Ya Elkana Oke Yang Lain Fiona 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 Nadendra Ini Semua Kalau Bisa Bicara Atau Ada Kesempatan Berbicara Juga Ayo Fiona Ini Lagi Ditinggal Kalau Dilihat Dari Background Fiona Tidak Ada Yang Lain Kalau Gitu Jose Jose Coba Jose Itu ya Tentang Kepu ya Kak Kepu Bali Kalau Pengadangan Pribadi saya Terlepas Dari HAM Itu Terluka Ada Kepu itu Karena Kondisi Indonesia Terutama Di Kepu Bali Sedang Dalam Darurat Sedangkan Undang Hukumnya Memang Belum Lengkap Untuk Terorisme Itu Jadi Dengan Keadilan Kepu ini Diharapkan Bisa Meninjak Lanjuti Masalah Tersebut Terorisme Itu Karena Sudah Banyak Nyawa Habis Habis Banyak Memakan Korban Makanya Dengan Keadilan Perpu itu Sangat Diperlukan Sekali Meskipun Perpu tadi Dianggap Dapat Melanggar Konstitusi Jose Iya Karena Sudah Kondisinya Sudah Sangat Kacau Oke Berarti Ada Hal Di luar Kerangka Normal Yang Menjadi Alasan Mengakob Perpu tersebut Harus Diberlakukan Meskipun Ada potensi Dia bertabrakan Dengan Konstitusi Ataupun Kerangka Ham Internasional Oke Terima kasih Oke Terima kasih Jose Tadi Menarik-menarik Pandangannya Tapi Ada Nggak Pandangan Yang Tadi Kalau saya Lihat Dari Degeri Pandangannya Pandangannya Most Of The Views Express Itu Adalah Setuju Terhadap Perpu Ini Ada Nggak Yang Berpendapat Tidak Setuju Terhadap Perpu Ini Kalau Tadi Kerangkanya Melihat Pada Perspektif Konteks Ada Nggak Yang 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 Pandangannya Mungkin Melihat Dari Perspektif Tekstualis Yang Melihat Kalau Kalau Sudah Dikemukakan Demikian Di Konstitusi Dan Ham Internasional Tidak Boleh Ada Nggak Yang Berpendapat Seperti Itu Saya Ingin Lihat Range Oke Kalau Gitu Pertanyaannya Saya Ganti Kalau Misalnya Teman-teman Harus Beracara Misalnya Teman-teman Beracara Di Mahkamah Konstitusi Untuk Mengajukan Judicial Review Terhadap Perpu Atau Undang-Undang Terkait Misalnya Kerangkanya Seperti ini Kita berbicara Dalam konteks Hipotetikal Saja Misalnya Ada kerangka Yang sifatnya Menjustifikasi Pemberlakuan Suatu Produk Hukum Secara Retroaktif Dan Teman-teman Ingin Mengajukan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi Terkait Produk Hukum Ini Misalnya Kita Andaikan Produk Hukum Itu adalah Kerangka Perpu Ini Argumentasi Apa yang akan Teman-teman Ajukan Ke Mahkamah Konstitusi Di luar Dari Misalnya Pandangan-pandangan Yang sifatnya Tekstualis Ini Atau Misalnya Pandangannya Tekstualis Kenapa Ini Lebih penting Dibandingkan Dengan Pandangan Kontekstual Yang tadi Sudah Dikumukan Oleh Teman-teman Sekali Coba Misalnya Jose Tadi kan Jose Pandangannya Membela Perpu Ini Sekarang Bayangkan Jose Di MK Jose Ingin Mengakhiri Perpu Ini Bagaimana Jose Berargumentasi Dengan Pandangan Jose Sebelumnya Untuk Meribat Itu Belum paham Oke Gini Belum tau Tapi secara singkat Paham ya Maksudnya Poin Pertanyaannya Paham kan Seandainya Jose Posisinya Di balik Argumentasi Jose Akan Seperti Apa Untuk Mengcancel Argumentasi Awal Jose Jadi Ini Salah Satu Hal Yang Juga Penting Teman-teman Sekalian Dan Di dunia Kerja Juga Nanti Akan Menjadi Soft Skill Yang Penting Yaitu Kemampuan Untuk Menjadi Dalam Tanda Kutip Itu Namanya Devil's Advocate Jadi Kemampuan Teman-teman Untuk Menyanggah Diri Teman-teman Sendiri Tadi Teman-teman Sekalian Berpendapat Bahwa Perpu ini Punya Justifikasi Yang Cukup Solid Ada Yang Melihat Dari Konteks Kepentingan Orang Banyak Ada Yang Melihat Dari Kepentingan Keadilan Misalnya Karena Orang-orang Yang bertanggung Jawab Juga Harus Diprosecute Tetapi Diluar Daripada Itu Teman-teman Juga Harus Mampu Berfikir Dari Dari Perspektif Atau Paradigma Yang Berbeda Bagaimana Kalau Teman-teman Melihat Ini Dari Perspektif Tekstualis Misalnya Tadi Saya Kemukakan Contohnya Perspektif Tekstualis Apakah Boleh Misalnya Suatu Perpu Melanggar Peraturan Perundang-undangan Di Atasnya Kalau Misalnya Saya Berargumentasi Di MK Misalnya Bisa Saja Pandangannya Seperti Itu Kan Dalam Konsepsi Hirarki Peraturan Perundang-undangan Kan Produk Hukum Yang Di Bawah Tidak Boleh Bertentangan Dengan Produk Hukum Di Atasnya Ini Undang-undang Dasar Secara Eksplisit Menyatakan Tidak Boleh Retroaktif Apakah Perpunya Boleh Jadinya Bukankah Ini Akan Menimbulkan Ketidapastian Atau Misalnya Teman-teman Juga Bisa Berargumentasi Dari Perspektif Kekuasaan Bagaimana Misalnya Kalau Presiden Seperti Ini Dibiarkan Atau Misalnya Dijustifikasi Apa Yang Terjadi Dengan Kasus-kasus Lain Misalnya Apakah Di Kasus-kasus Lain Juga Boleh Misalnya Untuk Membatasi Akasasi Manusia Dengan Alasan Yang Sifatnya Kontekstual Jadi Banyak Argumentasi Argumentasi Yang Teman-teman Bisa Eksplore Dari Kasus Studi Ini Sebetulnya Itu Tujuannya Untuk Menggali Kemampuan Analisis Teman-teman Untuk Melihat Di Satu Kerangka Hukum Yang Saling Bertentangan Itu Sebetulnya Banyak Argumentasi Yang Bisa Ditarik Tadi Saya Senang Bahwa Dalam Posisi Mendukung Perpu Tadi Banyak Sekali Argumentasi Yang Berhasil Kita Ekstraksi Dari Teman-teman Dari Keadilan Dari Kepentingan Orang Banyak Dari Tadi Ada Penyelesaian Kasus Yang Ekspedient Yang Cepat Dan Berbagai Argumentasi Argumentasi Lainnya Makanya Tadi Saya Juga Ingin Sebetulnya Harapannya Itu Adalah Di Posisi Yang Menolak Perpu Juga Bisa Lahir Argumentasi Argumentasi Yang Juga Tidak Kalah Compelling Sebetulnya Itu Tujuannya Dan Tadi Walaupun Masih Secara Parsial Tapi Saya Cukup Salud Cukup Happy Dengan Teman-teman Bahwa Kemampuan Analisis Teman-teman Di Kelas D Ini Kelas D Apa Kelas G Kemampuan Teman-teman Di Kelas D Ini Untuk Beberapa Kasus Tadi Cukup Cukup Tajam Mungkin Karena Waktunya Sudah Jam 2 Lewat 08 Pak Rafki Mungkin Dengan Ini Saya Akhiri Kelasnya Saya Ucapkan Terima Kasih Ke Teman-teman Di Kelas D Yang Berpartisipasi Aktif Dan Juga Mengikuti Kelas Hak Asasi Manusia Terutama Di Bagian Hak Sipil Dan Politik Pada Hari Ini Harapan Saya Teman-teman Ini Sifatnya Non-substantif Tetapi Teman-teman Ini Berkuliah Saat ini Di Fakultas Hukum Kedepan Teman-teman Akan Lebih Atau Akan Sangat Berguna Bagi Teman-teman Kalau Teman-teman Bisa Berpartisipasi Aktif Yang Paling Penting Dari Kuliah Hukum Jangan Ter Discourage Secara Internal Jadi Kalaupun Teman-teman Merasa Pandangan Saya Kayaknya Kurang Aptik Jangan Takut Dulu Jadi Kemukakan Aja Terlebih Dahulu Pandangannya Seperti Apa Biar Nanti Dieksplore Bersama Sama Karena Yang Penting Tidak Ada Dalam Diskusi Akademik Itu Tidak Ada Benar Dan Salah Tapi Yang Penting Teman-teman Bisa Mengeksplore Argumentasi Teman-teman Mengasah Kemampuan Analisis Dan Itu Skill Yang Sangat Penting Nanti Teman-teman Mau Kerja Atau Nanti Teman-teman Mungkin Ada Yang Mau Lanjut Studi Lanjutan Misalnya Studi Keluar Misalnya Itu Sama Juga Yang Dieksplore Adalah Kemampuan Analisis Dan Ini Kesempatan Yang Baik Sebetulnya Untuk Teman-teman Melakukan Itu Semua Jadi Di Sisa Tiga Tahun Ini kan Tahun Pertama Di Tiga Tahun Atau Empat Tahun Kedepan Kalau Lulusnya Mau Lima Tahun Dieksplore Betul-betul Dimanfaatkan Sebagai-bagai Kesempatan Untuk Berkuliah Di UKI Tadi Dengan Cara Lebih Proaktif Lagi Dalam Kelas-kelasnya Mungkin Itu Aja Pak Rafki Terima Kasih Teman-teman Sekalian Baik Pak Bili Esratian Atas Kuliah Pada Siang Hari Ini Mengenai Hak Sipil Dan Politik Teman-teman Bisa Ngeksplore Banyak Karena Pak Bili Sendiri Merupakan Pekerja Di kantor Staff Presiden RI Padahal Indonesia Sendiri Kan Di Negara Yang Bilateral Jadi Bekerjasama Kebanyak Negara Bisa Ditanya Sudikasusnya Dan Teman-teman Juga Benar Kata Pak Bili Tadi Jangan Takut Teman-teman Masih Hukum Argumen Teman-teman Ini Yang Bakal Diasah Dari Semester 1 Mungkin Ini Karena Pertemuan Pertama Mungkin Minggu Depan Masih Bisa Diasah Lagi Pertanyaannya Lebih Interaktif Lagi Karena Ini Ada Dua Kelas Kelas D Dan G Oke Terima kasih Pak Bili Dan Teman-teman Sebelum Menutup Kegiatan Siang Kali Ini Kita Foto Bersama Dulu Habis Itu Kita Doa Dimohon Teman-teman Untuk Open Kameranya Ini Buat Presensi Teman-teman Juga Sekalian Rahel Timothy Leo Yusua Masih Belum Buka Kamera Soalnya Ini Bakal Ke Pahaposan Oke Kita Dua Sesi Foto Yang pertama Senyum Aja Dulu 3 2 1 Tahan Tahan 2 Slide 3 2 1 Oke Sesi Kedua Gini Uki Unggul Jarinya Teman-teman 3 2 3 2 1 Tahan 2 Slide Tahan Oke Terima kasih Teman-teman Atas Foto sesi Bersamanya Selanjutnya Doa penutup Dari Jose Untuk Jose Mohon Bantanya Doa Terima kasih Oke Teman-teman Sebelum kita Mengakhiri Kelas Kita Bersambung Doa Terima kasih Tuhan Kau Alah yang Sanggup Baik Kau Sudah Menemani Kami Tuhan Dalam Kelas Sini Tuhan Tuhan Biarlah Apa yang Kau Pelajari Boleh Kami Trapkan Dalam Kedupan Kami Sehari Hari Boleh Membantu Kami Tuhan Sebagai Masih Wah Bung Engkau Berkati Juga Teman-teman Kami Yang Belum Sempat Hadir Kau Berkati Mereka Tuhan Kau Berkati Juga Kau Berkati Kami Berkati Hikmat Dan Kesebaran Dalam Kami Amin Terima kasih Banyak Josia Atas Doanya Mungkin Teman-teman Kalau Yang Sempat Screenshot Kegiatan Siang Ini Praktisi Mengajar Teman-teman Bisa Ngetek Ke Instagram Praktisi Mengajar Ini Salah Satu Program Kampus Merdeka Gak Setiap Kampus Dapat Program Ini Jadi Uki Termasuk Beruntung Kedatangan Pak Bili Terima kasih Untuk Waktunya Siang Ini Pak Bili Teman-teman Sudah Bisa Meninggalkan Kelas Terima Kasih Banyak Terima 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 Terima